Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami di channel Nagajai Hidrolik Channel berbagi tips maupun cara untuk merawat dan memperbaiki peralatan hidrolik secara mudah dan cepat Kali ini kita akan berbagi video kepada teman-teman semua Yaitu video tentang perangkat hidrolik hand staker seperti ini Ini adalah hand lift manual Dengan kapasitas yang cukup besar Disini kita lihat kapasitas 2 ton atau 2000 kg Fokus kita kali ini kita akan berbagi tips maupun cara untuk menggunakan sebuah hand lift atau hand staker Agar alat kita ini ataupun hand lift kita ini bisa digunakan secara aman dan awet Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan Dalam menggunakan alat hidrolik Ataupun unit hidrolik seperti ini Utamanya adalah menggunakan alat ini sesuai dengan petunjuk ataupun instruksi penggunaannya ya Karena sebagus apapun alat kita kalau kita tidak menggunakannya sesuai dengan spesifikasinya Maka kemungkinan besar alat-alat hidrolik yang kita gunakan tidak akan awet atau cepat rusak Dan hal ini juga berlaku ya untuk semua peralatan peralatan hidrolik atau material handling ya Dan kali ini yang kita bahas adalah hand lift atau hand staker manual seperti ini ya Namun sebelum penjelasan lebih jauh tentang tips maupun cara penggunaan alat ini secara awet dan aman Kita akan coba menjelaskan dulu sedikit review tentang spesifikasi beberapa spesifikasi disini Dan tentunya yang utama disini menggunakan unit hidrolik silinder yang manual ya Dan beberapa unit part pendukung seperti rantai disini Menggunakan anchor bolt dengan rantai yang besar seperti ini Untuk menahan kapasitas 2 ton ya Ini bisa kita atur ke pencangannya melalui anchor bolt atau bolt disini Dan kemudian kita lihat selain rantai ada chain wheel atau roller disini cukup kokoh ya Dan unit hidrolik ini menggunakan rod silinder yang cukup besar ya Kemudian di bagian bawah untuk fungsi setir kita lihat sepasang roda berbahan nilon Dan di sebelah kanan menggunakan rem ya Atau brake disini Ya cara penggunanya simple saja Ke depan seperti ini untuk melepaskan remnya ya Sedangkan ke belakang seperti ini untuk memfungsikan remnya Nah ini bisa kita lihat nih rodanya sudah direm ya Sedangkan kita lepaskan seperti ini Rodanya bisa berkerak seperti ini Simple saja teman-teman Dan untuk spesifikasi lain di sebelah sini kita lihat menggunakan dua garpu yang kokoh ya Seperti ini cukup kokoh Dan di part lain bisa kita lihat di sebelah atas dengan dua tiang atau frame yang kokoh Dan juga ada safety disini ya berupa ram-raman seperti ini Dan handle seperti ini cukup nyaman ya dan comfortable juga Nah kurang lebih seperti itu teman-teman Penjelasan tentang part-part maupun review spesifikasinya tadi ya Ya kembali ke fokus kita di awal tadi Beri hal kapasitas yang 2 ton yang tertulis di alat ini tadi Perlu teman-teman ketahui bahwa untuk mengaplikasikan alat ini Perlu kita lihat dulu Disini ada petunjuk ya Petunjuk penggunaannya Ini sangat penting ya Agar alat ini bisa kita gunakan secara awet dan aman tentunya ya Nah disini bisa kita lihat Dan kita baca disini Perihal penempatan beban itu sendiri di unit ini ya Dan di bawah ini Ada beberapa petunjuk mengenai kapasitas yang 2 ton tadi Disini berupa grafik vertikal dan horizontal Sedangkan grafik vertikal menunjukkan tinggi maksimum angkatnya ya Dan grafik horizontal menunjukkan berat beban yang diangkat secara maksimum ya Nah coba kita perhatikan bahwa kapasitas 2 ton dimaksud Itu bukanlah kapasitas untuk kita angkat sampai dengan ketinggian maksimum di alat ini Yaitu 1600 mm ya Melainkan hanya ketinggian 400 mm atau 40 cm sesuai grafik ini Dan ketinggian tersebut bisa kita lihat reelnya seperti ini ya Ya ini dia kurang lebih seperti ini tingginya Jadi untuk 2 ton itu tingginya ada disini ya Untuk kapasitas 2 ton tersebut seperti yang di grafik ini Dan itu bisa kita lihat di titik temu daripada grafik ini ya Kapasitas tersebut Dan kemudian kita lihat Untuk kapasitas 1600 kita bisa Lihat dengan ketinggian 800 mm ya Bahkan kurang sebenarnya ya Dari 800 mm Kalau kita lihat di titik temu daripada grafiknya ya Ini ketinggiannya kita bisa lihat seperti ini Nah untuk di grafiknya kita bisa lihat titik temu seperti ini Jadi kurang dari 800 sebenarnya ya Bahkan kurang lebih 700 mm ya Ketinggian yang direkomendasikan Kemudian untuk tonase atau beban 1200 kg Di alat ini direkomendasikan ketinggiannya kurang lebih 1000 mm ya Kita bisa lihat 1000 mm atau 1 meter Ketinggiannya seperti ini Yang direkomendasikan untuk 1200 kg ya Dan beban dan ketinggian tersebut bisa kita lihat di grafik ini ya Kemudian untuk beban atau ketinggian maksimalnya itu 1600 Seperti ini Itu direkomendasikan beratnya hanya 800 kg ya Nah ini dia ketinggiannya yang maksimal atau maksimum Kita bisa lihat di bagian grafiknya nanti Nah ini bisa kita lihat di titik temunya seperti ini ya Jadi ketinggian maksimalnya itu hanya direkomendasikan untuk 800 kg ya teman-teman Baik kurang lebih seperti itu penjelasannya Yaitu penjelasan tentang penggunaan hand lip atau hand staker Secara aman sesuai dengan spesifikasi yang tertulis atau yang direkomendasikan pada alat Anda tersebut Oke teman-teman demikianlah video kami kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa like, komen, dan subscribe Agar semakin semangat lagi kami membagikan video tutorial hidrolik kepada Anda Terima kasih Terima kasih telah menonton!